Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Lida22 Dan di video kali ini, gue akan kasih pakan ikan predator Ini depan gue ada ikan predator Vibas Kengkok bas jenis mono Ukurannya kurang lebih 13 cm Jadi kali ini, gue akan kasih pakan cacingnya Pakai cacing ya Sob Cacing Alaska, gede-gede banget Lihat nih, cacing sedek gini tuh Udah kayak belut Jadi pakan cacing ya Sob Soalnya lagi pengusim hujan, cacing itu banyak Oke, kita akan langsung aja masukkan cacingnya ke tank Terlihat Oke, dilihat Cantep ya Rebutan Masukkan lagi Nah Oke, rebutan tuh Makan Sekian aja ya Nah, kebanyakan Biar nggak rebutan Oke, yang lainnya sebagian nggak makan ya Bagiannya Masih-masih pada dimakan Ini kayaknya nggak terlalu doyan ya Sama cacing Beda lagi sama belut Kalau belut itu suka banget si ikan Vibas Masih belutnya itu dipotong-potong Di si ikan Vibas itu nggak sanggup buat Apa ya Si cacingnya tuh panjang-panjang Giginya kumpul Ini kalau si ikan Vibas itu makanya langsung bulet-bulet ya Ini nggak sanggup untuk buat ngigit si cacing Gak putus-putus tuh cacingnya Masih di mulutnya itu panjang Oke, yang harus mana makan Beda lagi sama si ikan Piranha ya Kalau ikan Piranha Itu kan giginya itu tajam Tuh, sebagian dimuntahin lagi Wah, sebagian pada makan Oke, kita akan bergeser dulu ya sob Kita akan kasih pakan ikan Piranha nih Nah, yang sebelah sini nih Kita akan lihat Respon dari si ikan Piranha Nah, ini ya sob Ikan Piranha-nya Kita kasih cacing yang gede nih Langsung disana langsung dicabik-cabik Sama si ikan Piranha-nya Kita akan langsung aja masukkan Nah, kita akan tunggu aja Nah, itu tuh yang kaki seribu itu nggak dimakan ya sob Itu ada tuh Lewat Oke, iya udah mulai ada respon Nah, nah, nah Udah mulai ada respon Duh, dimakan sob Iya kabur, cacingnya kabur Cacingnya kabur Oke, langsung Langsung dicacik Dimakan langsung Auto keruh ya Airnya langsung keruh Ini kan Piranha-nya sebagian di sebelah sini Kita akan masukkan aja ya Agak banyakan Kita akan lihat Nah, kita makan Airnya langsung keruh Langsung keruh Langsung keruh Lihat dulu dulu Langsung di cabik-cabik Nah, kayak gitu ya Kalau kasih pakat cacing Soalnya dalam cacing itu Kebanyakan tanah Langsung Auto keruh langsung Airnya langsung Terus Langsung habis Cacingnya habis Tidak ada lagi Ada sedikit lagi Kita akan masukkan aja ya Kita masukkan Airnya Terus Sorry banget Misalnya dampak dari Si cacing Dari pakannya ini Langsung pada Di cabik-cabik Masih ada Sebelah sana Cacingnya Auto langsung Keruh ini Airnya Airnya langsung Keruh Sebelah sana Langsung Abis ya sob Cacingnya Dikit lagi Oke Oke sobat semuanya Dan sebelah sini Pibas masih pada makan Masih kesulitan ya Dikasih cacing Oke mungkin cukup sekian video kali ini Next video selanjutnya Dan terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah menonton video ini Sampai habis Mungkin cukup sekian Sampai berjumpa Di next video Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya